Halo bosku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan para bosku dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel saya, Informisi. Informasi dengan membawa misi. Pada video kali ini, saya akan membahas 6 makanan dan minuman yang tak boleh dimakan bersama durian. Ayo, untuk para bosku yang sangat menyukai durian, wajib diperhatikan nih. Durian adalah salah satu buah favorit masyarakat Indonesia. Tak hanya di tanah air, buah berduri dengan aroma menyengat ini juga sangat mudah ditemukan di negara Asia Tenggara lainnya. Seperti Thailand, Malaysia, Filipina, hingga Vietnam. Buah dengan nama latin Durio Zibetinus ini digemari oleh sebagian besar masyarakat Asia Tenggara karena memiliki tekstur dan rasa yang dinilai unik. Maka dari itu, tidak heran jika banyak orang merasa bahagia jika menemukan durian. Di Indonesia, ada berbagai cara untuk menikmati durian, seperti sambil minum secangkir teh atau kopi hingga dimakan dengan nasi. Namun, ternyata ada sejumlah makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan bersama durian. Hmm, kira-kira apa aja ya? Dilansir dari berbagai sumber, berikut 6 rangkumannya. Yang pertama, alkohol. Melansir dari KL Foodie, durian mengandung senyawa sulfur yang tinggi sehingga menghambat enzim yang membantu memecah alkohol di dalam tubuh. Akibatnya, Anda akan mabuk lebih lama daripada biasanya. Selain itu, mengkonsumsi alkohol bersamaan dengan durian juga memicu rasa mulas dan mengganggu pencernaan. Menurut durianet, kombinasi antara durian dan alkohol dapat mengirimkan menggelombang kejut ke sistem kardiofaskular. Lalu, campuran garbohidrat, kalori, dan serat mampu memicu masalah serius bagi benderita diabetes. Yang kedua, kopi. Mengutip dari Godifit dan durianet, cafein yang terkandung di dalam kopi dapat menyebabkan gagal jantung, masalah jantung lainnya, dan masalah pemburu darah jika dikonsumsi bersamaan dengan durian. Meskipun masih memerlukan penelitian lebih lanjut, Anda dihancurkan untuk tidak mengkonsumsi durian saat minum kopi. Yang ketiga, susu. Minum susu dengan durian berpotensi menyebabkan peningkatan tekanan darah yang bisa beresiko fatal. Dalam kasus ringan, susu dan durian bisa memicu sakit kepala. Yang keempat, kepiting. Kepiting adalah makanan yang bersifat mendinginkan, sedangkan durian termasuk makanan yang memanaskan. Mengkonsumsi keduanya secara bersamaan dapat menyebabkan sistem pencernaan kacau dan memicu rasa tidak nyaman pada perut. Yang kelima, buah leci, manggis, dan kelengkeng. Leci, kelengkeng, dan manggis adalah tiga buah yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan durian. Menurut berbagai sumber, leci, kelengkeng, dan durian adalah makanan panas yang jika dikonsumsi secara bersamaan dan berlebihan dapat menyebabkan demam, sembelit, atau sakit tenggorokan. Sementara itu, manggis dan durian sama-sama memiliki banyak kandungan senyawa selulosa. Akibatnya, kedua buah tersebut dapat menyerap air seperti spons dan menyumbat usus bila dimakan sekaligus. Yang keenam, daging sapi dan kambing. Daging sapi dan daging kambing adalah makanan yang panas. Oleh karena itu, mengkonsumsi kedua jenis daging ini dengan durian dapat menambah rasa panas di tubuh dan menyebabkan peradangan. Demikian informasi mengenai 6 makanan dan minuman yang tak boleh dimakan bersama durian. Semoga video ini bermanfaat untuk para bosku. Stay healthy dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info-info terupdate.